Assalamualaikum teman-teman semua Pada video kali ini saya ingin menjelaskan tentang program pemerintah terbaru yaitu JPS Kemenaker Nah di video ini saya akan menjelaskan tentang apakah betul bahwa program ini adalah pengganti Dari program prakerja gelombang 11 Apa saja syaratnya Dan apakah yang lulus prakerja juga bisa mengikuti program ini Dan saya buatkan video ini sesimpel mungkin supaya mudah dimengerti oleh semuanya teman-teman disini Dan jika kalian merasa bahwa video ini bermanfaat Jangan lupa klik tombol like Bunyikan loncengnya Dan bagi kalian yang belum subscribe channel Anggarya Dita Silahkan di klik tombol subscribe-nya Agar kalian bisa menjadi orang pertama yang tahu informasi Dari channel youtube Anggarya Dita Yang selalu memberikan video-video manfaat Motivasi juga video-video pengobatan herbal Oke tidak perlu berlama-lama Kita mulai saja ya Oh iya buat kalian semua jangan lupa follow juga Ideis resminya JPS Kemenaker ya Yang ini Agar kalian tidak mendapat info yang salah Jadi teman-teman Kementerian Tenaga Kerja menyiapkan program jaringan pengaman sosial atau JPS Untuk masyarakat terdampak covid-19 yang masih banganggur Dalam program JPS ini ada dua program utama Yang diharapkan dapat meringankan beban masyarakat yang terdampak covid-19 Program yang pertama yaitu program tenaga kerja mandiri Yang bertujuan menciptakan wira usaha Yang dapat membuka lapangan kerja bagi masyarakat Para wira usaha ini nantinya akan mendapatkan kegiatan pemberdayaan Yang berkelanjutan dan didampingi langsung oleh Kemenaker Sedangkan program yang kedua yaitu program adat karya Yang diperuntukkan bagi para penganggur dan setengah penganggur Pemerintah akan melakukan kegiatan pembangunan fasilitas umum Dan sarana produktivitas masyarakat Dengan melibatkan banyak tenaga kerja Syarat penerima program ini yaitu seperti yang telah disebutkan di atas Yaitu para pelaku usaha Para penganggur dan setengah penganggur Nah sekarang syarat-syaratnya Apa aja sih syaratnya Dan apakah betul program ini adalah pengganti dari program Prakerja Gelombang 11 Kalau dari penjelasannya Tidak ada kata-kata bahwa yang mengikuti program prakerja Tidak boleh mengikuti juga program ini Berarti insya Allah bisa ya Sekarang kita bahas syarat-syaratnya Oke teman-teman Sampai pada saat video ini dibuat Belum ada syarat khusus untuk pendaftaran program GPS ini Akan tetapi Untuk syarat umum sudah kita dapat simpulkan Bahwa penerima program GPS kemenaker ini yaitu Orang yang terdapat pandemi Dan bagi yang ingin mengembangkan kewirausahaannya Jadi info ini valid gak kak Valid dong insya Allah Kapan pembukaan program GPS Sampai saat video ini dibuat Memang pembukaan resmi belum disampaikan kepada masyarakat Akan tetapi Peluncuran resminya oleh Menteri Ketenaga Kerjaan Sudah dilakukan pada tanggal 3 Oktober 2020 Jadi buat teman-teman nih Yang nunggu banget infonya Kapan bisa pengajuannya dan segala macemnya Kita tunggu aja Info resminya Pantau terus IGnya GPS kemenaker Dan semoga secepatnya Oke teman-teman Sekian dulu ya video kali ini Semoga bermanfaat Dan jangan lupa Kalau kalian suka video ini Dan merasa bahwa video ini bermanfaat Klik tombol like Dan klik juga tombol subscribe Nyalakan loncengnya Supaya kalian bisa selalu menjadi orang pertama Yang tahu informasi dari channel Anggarya Dita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!